Baik kita lanjut ke kisi selanjutnya ini adalah pengurangan pecahan Kalau pengurangan pecahan ini berbeda dengan penjumlahan tadi ya Kalau pengurangan kita jadikan pecahan biasa dulu Karena ini kan sama-sama pecahan campuran Untuk menjadi biar bisa dikurangi dia harus dijadikan pecahan biasa dulu Cara menjadikannya pecahan biasa Berarti ini 4 dikalikan dengan 28 ditambah dengan 3 yaitu 11 per 4 Dikurangi 6 kali 1 6 tambah 5 11 per 6 Untuk bisa dikurangi dia harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu Baik disamakan penyebutnya Ini ada angka 4 dan 6 Jadi disamakan penyebutnya KPK dari 4 dan 6 adalah 12 4 jadi 12 itu dikali 3 berarti 11 juga dikali 3 jadi 33 Dikurangi 6 jadi 12 itu 6 kali 2 berarti 11 juga dikali dengan 2 berarti 22 Jadi jawabannya 11 per 12 gitu ya Jawabannya C Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih